selamat menikmati air terjun sedudu itu ya sangat tinggi sekali ya kita akan menuju ke sana jadi bisa dilihat dari sini ya ini sangat ngelit sekali loh itu tahu ini sekali ya jadi disana itu banyak tebing-tebingnya batu-batu ini ngelit sekali padahal saya ini sudah berada di atas gunung tapi kalau melihat air terjun itu bisa bediting itu ya jadi di area depan ini terdapat suatu parkir-parkiran warga ya mungkin warga dari di luar kota begitu ya jadi kita akan turun dulu ini mumpung masih bulan suruh ya kita akan turun nah seperti ini jadi tanjakana ini sangat deglek sekali ya seperti ini ya disini ada nama sedudu jadi para para rondo itu ya senengani kureni rek mergoyki sedudu gandengane rondo kita akan turun jadi ini turunnya sangat deglek sekali ini jadi tempat ini itu senengani para rondo mergoyki sedudu jadi gandengane gitu di Malang itu ada namanya coban rondo jadi yang kesana itu duduk-duduk tok kalau yang kesini itu rondo-rondo tok gitu ini tempatnya sangat adem sekali dan asri ya karena apa ini tempatnya berada di gunung gitu jadi zaman dulu disini tuh masih banyak ketek-keteknya ya cuma sekarang posisinya ini ketek minggat gitu oh tempatnya sangat luas sekali ternyata ternyata jalannya ini mubeng-mubeng loh seperti ini ini saya sudah mendengar suara airnya yang kebrocok dari sana ini ketinggiannya tuh ya kayak tower ya dokur sekali mirip-mirip tower gitu loh seperti ini ngolip jadi saya kalau naik kesana ya dilihat itu seperti tanggung gitu ini bediting aku Hai jadi di bawah itu ya ternyata banyak orang jual-jualan gitu loh seperti itu Hai itu bawahnya orang jemberindil disitu jadi undaknya seperti ini rek jok jelok sekali nih terus di sini juga ada batu yang metongol-metongol seperti ini seperti kepala naga gitu loh ini ini juga bisa dibuat lugo-lugo gitu Hai seperti ini ini sangat dowur sekali nih loh dowur ini dinamakan air terjun mergobanyun itu ruto dari atas gitu nah seperti ini ternyata di bawah sana ada orang jualan pentol gitu nanti kita akan beli pentol Hai nah kondisi sekarang di bulan suro ya ini ya tapi sepertinya ini kok sepi ini ya mungkin kalau malam ini juga dibuat mandi-mandi gitu loh seperti ini ini sangat dowur sekali nih lor Hai loh sedudok jadi disitu juga ada himbauan dilarang mandi di bawah air terjun gitu zaman dulu ini boleh dibuat mandi kalau sekarang enggak boleh karena apa yang diatas itu pernah jatuh menjatuhi orang gitu nah seperti itu karena apa diatasnya itu kan juga ada sungainya gitu jadi batu-batu yang berada di atas Hai itu kalau jatuh ya ngebrui wong bongkok gitu loh dowur sekali rek ini zaman dulu ya banyak kete gitu kete-kete wake gitu ya rek mungkin aja gitu jadi sekarang ini enggak boleh dibuat mandi gitu karena apa berbahaya ini lebih baik keraup tak agak popok untuk taruh waktu sih nah seperti ini jadi ini digembok rek tapi sekarang ini gadus om adem celest ternyata disini ya luh om adem apa yuk pukul kulkas gitu luh kira wuh entah ini ketinggiannya berapa ya ini ya ini kalau diukur dengan tower rong tower ya kira dowur ini loh dowur sekali ukurannya rong tower tapi sebenarnya ya air terjen ini bahaya ya ini takutnya itu ada batu dari atas jatuh ke bawah gitu loh takutnya itu loh seperti ini loh ini airnya dow ingin sekali terus bau ini kimpeling kimpeling disini tuh jadi disini ya ternyata itu ada damai juga ini loh enak damai berarti ini bisa dibrol gitu seperti sungai jadi airnya disini tuh ya mirip-mirip yang berada di laut gitu air tower nih sekali disini tuh loh terus juga banyak orang dodol-dodolan disini cuma eh orang dodolan disini kok sepi ya ini ya apakah masih bulan suruh ini ya baginya sepi loh sepi ya jadi saya tadi tuh ya berasal dari sana terus turun kesini turunnya itu sangat jelek sekali gitu terus sampai disini disini tempatnya wadam sekali gitu terus disini juga ada tempat cangkruk-cangkruan gitu loh seperti ini ya ini namanya itu air terjun sedudo gitu ya jadi air terjun sedudo ini yang senengannya para rondo gitu ya senengnya itu sedudo tuh ini dire ya mau madem celas ini tuh madem celas ini jadi anginnya disini tuh ya seperti angin AC semau milir gitu semau milir gitu wadam celas lu 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 ini takutnya itu ya yang berada di atas sana itu teblok atau logur karena di atas itu banyak batu-batu yang beradol-beradol itu seperti ini seperti ini seperti ini zaman bian itu oleh rondo-beradol-beradol-beradol-beradol-beradol-beradol-beradol-beradol-beradol ini airnya ada ada yang dibawah di atas dan belakang-belakang ini dan senengnya terlalu banyak sekali di sini tuh jadi jadi ini tempatnya ada di gandaan, barang ada di sini, tempatnya ada di sini ada di dalam 60 di sini tuh ada di sini semuanya kuala nukon iku goni are adus are cilik-cilik bedare cilik-ciliku bluron kono seneng aneku seperti ini jadi disini ya meskipun sinar matahari sangat terang tapi kondisi tetap dingin disini seperti masuk kulkas gitu loh ini meskipun anu panas tapi cuaca tetap abdem gitu kau winggi sekali tuh ya jadi disini banyak orang jualan-jualan gitu jadi kalau kesini tuh ya aja khawatir lesu rek duk gini rek jadi disini tuh banyak orang yang jual makanan orang khawatir keleson gitu loh banyak makanan meruame disini loh loh ternyata disana ada jalannya juga ini saya ingin kesana ingin mubeng-mubeng ke sebelah sana ya karena disana itu ada jalannya juga kita akan klinong-klinong kesana nah ternyata disini juga ada jalannya kita akan lihat nah seperti ini Oh ini tanjakan dan turun ternyata lewat sana itu bisa ya ternyata ya Oh bisa lewat sini Oh lewat sini bisa loh ini bisa lewat sini ternyata ini tempatnya orang jualan-jualan gitu Oh wadam sekali ya di ini yoh Oh berarti disini tuh ada dua jalan ini lewat sini juga bisa ternyata